hai oke yo assalamualaikum mas bro ya kembali lagi dan kita nih di portal bisnis kali ini kita ngasih share info buat masur semua yang pengen pulang kampung wih kayak kita-kita ini ya ya buat lebaran lah ya transportasi lebaran di sini kita akan ngasih share info daftar kereta api ekonomi lebaran nanti ya oke tahun 2020 ya tinggal beberapa bulan lagi kita pulang kampung dan ketemu untuk ketemu keluarga semuanya oke kita langsung lihat aja nih di keretapi kita.com ya harganya berapa sih kira-kira gitu karena emang sekarang udah bisa dibeli loh jadi kereta api buat lebaran itu sekarang udah bisa dibeli ya mulai dari tanggal 14 kalau nggak salah 15 sekarang ya itu udah bisa dibeli mas bro bisa kontak sekarang biar nggak kehabisan kita ngasih share aja untuk harganya ya oke di sini H-7 ya lebarannya jadi tiket untuk H-7 di sini gaya baru ya di sini dari gaya baru itu Jakarta Jogja Surabaya itu harganya satu tiketnya Rp350.000 siapin kocek mas bro jadi apa THR-nya buat beli kereta tiket kereta ya terus kereta Lugawa Lugawa di sini dari Purwakarta Jember itu Rp150.000 ada Seri Tanjung Jogjakarta Banyuwangi ya Rp94.000 lumayan murah terus ada Pasundan ya di sini Pasundan dari Bandung ke Surabaya Bandung ke Surabaya itu Rp170.000 jadi kalau mas bro dari daripada naik gaya baru mending naik Pasundan ya misalnya kita dari Jakarta nih dari Jakarta ke Bandung lu ke Bandung Baru naik ke dari Bandung ke Surabaya seperti itu yang suruh biar ngirit jadi Jakarta Bandung itu berapa Rp50.000 sampai kali ya yang lebih ngirit ya dikit ya ya oke daripada di Jakarta desek-desekan kan gitu terus oke untuk Kertajaya di sini Jakarta Semarang Surabaya di sini 275 275 lebih ngirit ya daripada gaya baru ya daripada gaya baru lebih ngirit Kertajaya sama-sama Jakarta oh ya Jakarta Surabaya tapi dia lewati Pandura Mas Bro jadi nggak lewat Jogja tapi bagi Mas Bro yang rumahnya Jogja ya mungkin pilih aja yang gaya baru ya oke di sini ada Mataram Mataram aja ya wih Mataram aja di sini Jakarta Malang Mas Bro ya malang-malang batu-batu Oke dia harganya murah Rp150.000 Mas Bro ya oke di sini ada Tawang Alun Tawang Alun itu dari Malang ke Banyuwangi itu hanya Rp63.000 ya terus Begawan kita sebenarnya fokusnya di Jakarta aja Jakarta ke gitu ya di Jakarta ke Jakarta Jogja dan Solo itu ah murah ya Begawan ya jadi jadi yang rumahnya Jogja jangan sampai kehabisan tiket Begawan ya di sini hanya Rp74.000 Mas Bro mantap nggak tuh ya mantap oke di sini lagi Jakarta Jogja ya dari Progo ya Progo itu Rp170.000 ini juga lumayan murah kalau misalnya Begawan ini mana tadi Begawan ini kan rebutan kalau misalnya jalan rebutan ya nggak kehabisan Mas Bro bisa eh beralih ke Progo ya kereta Progo ya di sini paling murah ya yang ke arah Jogja ya oke di sini ada yang 170 dari Bandung ya kalau dari Jakarta Jogja itu paling murah ini 170 ya Progo oke oke ya kita lanjut ke Kuto Jaya Kuto Jaya Utara itu Jakarta Kuto Arjo Rp255.000 ya oke terus ada Kahuripan Bandung sampai Kediri ya Kahuripan Bandung Kediri itu Rp84.000 ya oke Jakarta lagi ini Brantas ya Brantas dan Tawang Jaya kita bandingin ternyata harganya sama Mas Bro ya jadi Rp150.000 ya jadi Jakarta Semarang Kediri Jakarta Tegal Semarang jadi kalau misalnya jurusan Semarang ya bisa beli dua-duanya ini pilih salah satu ya Mas Bro kalau yang habis berantas ya Tawang Jaya atau sebaliknya gitu yang penting ini cepat-cepat beli Mas Bro ya nanti kehabisan nanti kehabisan kita pernah tuh nggak kedapat tiket emang kita dapat cuti waktu itu waktu masih kerja di pabrik itu nggak nggak dapet cucut nggak dapet cutinya itu pas lebaran gitu Mas Bro jadi nggak dapet cuti sebelum lebaran jadi pas lebaran tuh sehari sebelum lebaran jadi sehari sebelum lebaran kita masih kerja jadi habis pulang kerja itu langsung naik motor pulangnya nggak ada tiket mendadak ya wih naik motor seru juga naik motor Mas Oke di sini ada Tegal Express ya Jakarta Tegal itu Rp50.000 ya 49 ya oke di sini ada Maharani ya Surabaya ke Semarang Rp49.000 juga terus di sini ada Serayu Serayu Jakarta Bandung Purwokerto Wih Purwokerto deketin Mas Bro murah nih Rp67.000 mantep ya oke di sini ada Kamandaka ya semuanya udah nggak ada Jakarta ke ya Mas Bro bisa baca sendiri nanti kalau nggak kita tulis di deskripsi lah oke di sini ada info apa lagi ya oke nggak ada lagi infonya ya di sini ada pemesanan tiket KA lebaran 2020 dapat anda lakukan di aplikasi HP dari KAI akses minimarket seperti Indomart Alphamart online tiketing tiket.com atau keretaapi.kai.id jadi bisa online belinya ya jadi cepet-cepet aja beli takut kehabisan nih Mas Bro nggak bisa pulang kampung nggak bisa kumpul dengan keluarga gara-gara nggak dapet tiket ya oke di sini ada info lagi ya tanggal pesan bisa dari tanggal 14 Februari Oh iya sisi-sisi nidah sinar-siru nah ini dia ya di sini pemesanan tanggal 24 Februari ya jadi 24 Februari itu Mas Bro bisa untuk beli tiket tanggal 24 dan 25 Mei Mas Bro ya jadi pas hari-hari lebaran tapi kalau tanggal 21 Februari ya hari ini ya hari ini 21 Februari itu Mas Bro bisa pesen lebaran minus 23 ya jadi udah bisa dibesan dari 14 Februari sebenarnya tanggal nih ya bisa dibaca seperti ini jadi kalau misalnya baca video ini telat ya ya lagi kita ngasih imunnya juga telat langsung oke mengasihkan informasi dari kita jangan lupa untuk like dan subscribe videonya share sampai ketemu di video berikutnya